Intro Pelaku pembunuhan terhadap anak kandung sendiri menangis setelah mendengar ancaman 20 tahun kurungan penjara. Tersangka adalah Datna Manurung, warga dusun 4 desa Asahan Mati Asahan ini mengakui perbuatannya kepada penyidik kepolisian Polres Asahan telah menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Junto, pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Kematian Aulia Patin Bocah 3 tahun anak kandung Datna Manurung ini, Bocah Malang tersebut meninggal karena diskujur tubuhnya membiru bekas pukulan benda tumpul, usai diperiksa ke puskesmas terhadap dekat. Kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 08.00, telah datang warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya seorang anak perempuan bernama Aulia Patin, perempuan 3 tahun, yang meninggal dunia di dapur rumah yang dihuni oleh ibu kandung bernama Datna Manurung, alias ranta, yang menumpang di rumah adik kandungnya bernama Darlina Borumanurung, di dusun 4 desa Asahan, mati kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Korbannya Aulia Patin diduga akibat perbuatan kekerasan dengan kondisi tubuh yang mengalami luka memar, dan diduga akibat perbuatan dan mempengkak pada kening, kemudian mulut mengeluarkan air, bercampur darah, dari lubang hidung keluar air berbuih, luka gores pada kaki kanan, bagian punggung bengkak dan biram, kemudian otopsi Mayataulia Patin di bawah rumah sakit. Jasbin Saragi, dengan hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi, patut diduga perbuatan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban Aulia Patin, diduga dilakukan oleh ibu kandung bernama Datna Manurung. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!